Hingga akhir tahun 2018, pemerintah daerah menargetkan pendapatan asli daerah Dinas Perhubungan sebesar Rp281.000.000. Namun hingga saat ini, Dinas Perhubungan sudah memiliki pendapatan asli daerah sebesar Rp180.000.000 lebih atau sebesar 50% dari retribusi perpahiran. Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Suwardi mengaku, pihaknya optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, pasalnya hingga pertengahan tahun di SUP telah mencapai target sebesar 50%. Kalau parkir ini, target kita itu Rp291.000.000 yang ditarget dari pemerintah daerah. Kemudian sampai dengan bulan Juni, ini kita sudah mencapai Rp185.392.000. Jadi lebih 50% lah sudah sampai pada kebulan kedua. Selain itu, Suwardi juga menambahkan dari beberapa wilayah penyumbang retribusi parkir di Tabalong, Pasar Tanjung merupakan salah satu tempat yang memberikan retribusi parkir terbesar. Rulian Di Rahman, TV Tabalong, Pelaporka.